Halo semuanya assalamualaikum apa kabar semoga kawan-kawan semua sehat selalu bahagia selalu dan baruka selalu amin oke hari ini mama bay mau membuat masakan yang sederhana banget yaitu masakan menu tanggal tua atau menu kantong udah menipis ya cuma cukup kita membutuhkan tempe 5.000 rupiah dan ini ada cabai bawang sama bawang putih kira-kira 4.000 rupiah ya oke lanjut karena aku udah punya sayur bening ini masak sayur bening pokco atau sawi sendok ya 3.000 rupiah nah ini menu tanggal tua ya teman-teman ya oke langsung aja mama siapkan ini aku udah punya air garam dan juga MSG atau bawang putih kita buat ngerendam si tempe nah cemplungin sini terus ini udah ada garamnya udah ada MSG nya lanjut kita kotong tempe ini mama ada tempe ya yang harga 5.000 rupiah ini aku beli ini nanti bisa buat lau orang satu rumah ya tempe penyet ya yang seliweran di branda mama bay ini yang suka seliweran langsung kita eksekusi bikin tempe penyet penyet pakai sambal goang ya ini dibalur-balur gini siapkan minyak panas atau minyak yang mendidih tempe ini aku sengaja agak tebal-tebal ya guys ini masakan yang sederhana banget yang tidak memakan budget besar tapi tetap berprotein masakan yang mudah dan juga meriah mudah dan juga meriah murah meriah nah digoreng sampai kering lalu nanti di becek-becek dicobek yang udah ada sambal goangnya ya lomboknya boleh digoreng dulu boleh mentahan langsung ya kawan-kawan ya nih langsung cabai merah panjang cabai rawit hijau terus sedikit bawang putih sedikit bawang merah ya kawan-kawan ya terus joko ono garam gula MSG ya kalau yang gak suka MSG mau gak disekip aja ya ini gula putih ini MSG ini sedikit garam boleh ditambahkan dengan terasi bakar ya ini aku lambarin dulu guys nih biar gak lari-lari cobekku ya aku gak diulek lari-lari sini iya sip bismillahirrahmanirrahim bang merah bang putih cabai rawit cabai keriting dan rawit hijau MSG garam gula ya ini gampang banget masakan orang yang lagi bajete mepet ya masakan menu tanggal tuh tapi tetap enak nah ini udah diulek temen-temen nanti dikumpulkan ke tengah ini selerok-selerok-selerok terus diguyur minyak mendidih ya bukan air mendidih minyak mendidih ya nah ini andalanku ini bawang goreng dokok no kene sama bawang putih goreng ya ki bawang merah goreng bawang putih goreng dokok kecobek terus nanti diguyur minyak yang mendidih ya ini gampang banget kawan-kawan ini di maem juga enak gak kalah enaknya sama masak ayam ya yang penting swambel itu loh guys nah ini bisa diganti tahu kalau temen-temen gak ada anu tempe ya ini masakan yang murah meriah yang buat yang kantongnya udah ngempes uang budget belanjanya udah menipis bisa membuat sambel tempe penyet sayur bening ini budgetnya gak terlalu mahal ya ini tempe 5 ribu bokcoy 3 ribu dan cabai-cabai yang tadi 4 ribu ya nah ini gak nyampe berapa ya 5 tempe 3 ribu sayuran 4 ribu jadi 7 mali emak 12 ribu guys 12 ribu bisa makan tempe penyet sama sayur bening bokcoy ya nah temen-temen ini minyaknya kan dah mendidih ya minyak mendidih nah taruhin disini tak kelompok neseknya nih guys nih sambel kumpulin di tengah taruhin bahan merah putih goreng ini dijamin enak banget guys kayak sambel restoran gitu loh nah taruhin minyak hmm seperlunya wes ngeluh air terus diduk aduk-aduk sama bang merah putih goreng hmm wes enak epol ini loh tempennya juga udah mateng guys aku tak ngambil jeruk limo nah sudah jadi temen-temen masakan tempe sambel penyet mamabes sudah jadi boleh ditambahkan terasi apabila suka kawan-kawan nah terus ini gilo lalapannya nge-nge wes sambil nasi panas ambil kerupok ini wes cocok banget apalagi kerupoknya kerupok kaleng aku ambil jeruk itu dulu limo ya wes wes ini dijamin enak guys nah ini temen-temen hasilnya nah ini tinggal dipenyet-penyet ini loh sambil tempe ini gampang wes ini dijamin enak ini ayo kawan-kawan yang mau rekuk masakan mamabes sambil tempe penyet tentunya enak dijamin enak nah langsung ya kuturannya ini jeruk cur nih kuturi jeruk ini lihat terus hmm boleh ditambahin tahu goreng nah ini tinggal nambahin nasi anget sama kerupok itu wes top markotop ya temen-temen nah kalau pengen iuk-iuk sayur ini tadi mamabes udah ngemasak sayur benik pokco atau sawi sendok oke gini aja ya tada ini masakan ala mamabes di tanggal tua atau menu tanggal tua yang buat kantongnya udah menipis yaitu sambil tempe penyet dan juga lalapan timun ini gampang murah meriah semua orang pasti bisa melakukannya oke resep dari mamabes semoga manfaat buat temen-temen dan terima kasih yang udah subscribe dan yang belum silahkan subscribe karena subscribe itu gratis semoga manfaat ya oke akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi semoga suka videonya daaah selamat menikmati